Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala 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 Sayyidina Muhammad adada ni'millahi wa iptali Allahumma akribna binuril fahmi wa akrijana min zulumatil wahmi waftah lana abuwa barahmatika wa angshur alayna hikmataka ya arhamarrahimin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakeem Allahumma hidayatan lil shawab amma ba'dah Al-Fadih ala hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Suma ila jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal-mursaleen wa ila jami'i ahli baytihi tayyibin al-tahirin wa azwajihi wa mahadhim wa minin ila jami'i sahabati wa tabi'in wal-awliya'i al-muttaqin wal-alama'i al-musallifin min al-hukahaa wal-muhadithin al-mufassirin khusus al-nas-wahab al-kitab al-rahm al-imami bin hajjal al-asqal al-niya al-numma ya tawashya al-rahmah 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 al-diyadan lahumul Fatiha al-rahmah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahman Iyaka na'abudu wa Iyaka na'sta'ini Dina syuradal mstaqib Syuradal lamin anak Ghairil maghdoob ya'alihim waladudin Amin Bismillahirrahmanirrahim Qala al-musallifu rahimahullahu ta'ala wa nafra'ana bi'ulumi fitaraini amin Wa'an Jubair ibn Mub'a'imin dan dari Jubair bin Mut'a'im Qala berkata siapa Jubair bin Mut'a'im Masya itu berjalan siapa aku Masya itu berjalan siapa aku Anaya aku Wa'uthman ibn Afanin dan Othman bin Afan Ilan Nabi kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ba'ulna maka mengatakan Siapa kami Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ata'ita memberikan siapa Engkau Bani Mut'a'im Bani Mut'a'ib Bani Mut'a'ib kepada orang Bani Mut'a'ib Ata'ita memberi siapa Engkau Bani Mut'a'ib Bani Mut'a'ib Wa'atarat Tanah Dan meninggalkan Setiapa Engkau Akan Kami wa nahnu dan bermula kami wahum dan mereka wa nahnu dan bermula kami wahum dan mereka itu bimang zilatin pada posisi wahidatin yang satu bimang zilatin pada posisi wahidatin yang satu pakala maka bersabda siapa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama banul mutaliba innama banul mutalibi wa banu hashimin innama banul mutalibi sesungguhnya bani mutalib wa banu hashimin dan bani hashim itu syai'un sesuatu wahidun yang satu itu syai'un sesuatu wahidun yang satu rawahum meriwayatkan akan hadith siapa al-bukhari yu'imam buhari hadith ini mempertegas mengenai riwayat yang sebelumnya bahwa yang menamanya keluarga baginda nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh menerima zakat karena zakat itu adalah awsahunnas atau kotorannya orang kemudian dalam riwayat hadith ini disebutkan mengenai siapa sebenarnya yang dimaksud dengan keluarga baginda nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan bahwa keluarga baginda nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksudkan tidak boleh menerima zakat itu adalah suku bani hashim dan suku bani mutalib ada dua suku bani hashim dan suku bani mutalib itu yang disebut dengan alu muhammad dalam bab zakat karena al muhammad itu mempunyai banyak makna atau penafsiran khusus dalam bab zakat itu namanya kalau kita berbicara keluarga baginda nabi atau alu muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah dalam bab zakat maka dia adalah bani hashim dan bani mutalib kemudian ada namanya ketika kita berdoa dalam doa kita kita bersalawat ketika di dalam berdoa maka salawat kepada keluarga keluarga yang dimaksudkan dalam doa itu adalah semua orang yang beriman yang bertakwa jadi mengenai makna alu muhammad akan menjadi berbeda definisi ketika berbeda bab yang dibahas wa'an abhi rafi'in dan dari abhi rafi'in wa'an abhi rafi'in dan dari abhi rafi'in radiyallahu anh anna nabiyah sesungguhnya baginda nabi sallallahu alaihi wasallam anna nabiyah sesungguhnya baginda nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengutus siapa nabi alasa rajulan akan seorang laki-laki rajulan akan seorang laki-laki ala sadaqati atas menerima sadaqah ala sadaqati atas mengambil sadaqah mimbani makzumin dari bani makzum faqala maka persabda siapa nabi faqala maka berkata siapa rajulan faqala maka berkata siapa rajulan jadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus orang untuk datang kepada suku bani makzum mengambil zakatnya kemudian karena rajulan ini biar tidak sendiri maka dia mencari teman faqala maka berkata siapa rajulan di abirofi'in pada abirofi'in laki-laki tadi mengajak abirofi'in ishabni temanilah oleh engkau akan aku ishabni temanilah oleh engkau akan aku faqala maka sesungguhnya engkau faqala maka sesungguhnya engkau itu tusibu akan mendapatkan siapa mendapatkan bagian siapa engkau itu tusibu akan mendapatkan bagian siapa engkau minah daripada sadaqah faqala maka menjawab siapa abirofi'in ketika orang laki-laki tadi mengajak kepada abirofi'in ayo ikuti aku temani aku diutus rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk datang kepada suku bani makzum untuk mengambil zakatnya abirofi'in gak mau faqala maka menjawab siapa abirofi'in lah jangan begitu nanti kamu nanti kata rajul tadi itu abirofi'in diberita nanti kamu dapat bagian abirofi'in menjawab lah tidak hata-ata sehingga mendatangi siapa hata-ata sehingga mendatangi siapa abirofi'in an-nabiya akan baginda nabi sallallahu alaihi wasallam jadi tidak mau menemani rajul tadi itu kecuali sudah bertemu dengan rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasalafasa'alahu maka bertanya siapa abirofi'in kepada nabi fa'atahu maka mendatangi siapa rojul akan nabi pasalahu maka bertanya siapa rojul akan nabi faqala maka menjawab siapa nabi maulal qawmi min angfusihim maulal qawmi bermula buddhanya suatu kaum maulal qawmi bermula buddhanya suatu kaum itu min angfusihim termasuk bagian dari mereka itu min angfusihim termasuk bagian daripada mereka wa'inah dan sesungguhnya keadaan latahilu tidak halal latahilu tidak halal wa'inah dan imam ibn hibban jadi manusia itu ada yang merdeka ada yang buddha disini kita membahas mengenai tidak bolehnya keluarga nabi menerima zakat atau sadaqah karena sebagai kotoran dari manusia bagaimana hukumnya dengan buddha misalnya ada keluarga nabi punya buddha apakah buddha ini boleh menerima sadaqah maka dasarnya adalah hadith ini dimana rasulullah s.a.w. menjelaskan maulal qawmi min angfusihim buddha dari suatu kaum itu hukumnya sama dengan majikannya ketika majikannya tergolong orang yang boleh untuk menerima sadaqah dan zakat maka buddhanya juga boleh ketika majikannya tidak boleh menerima sadaqah dan zakat maka buddhanya juga menjadi tidak boleh itulah yang dimaksudkan dengan maulal qawmi min angfusih al-hadithu dalilun ala anna hukma maulalim muhammadin s.a.w. hukmuhum fi tahrimis sadaqah annahu la khilafah bainal muslimin fi adami hilis sadaqati lil nabi wali bani hashim wali mawalim tidak ada lagi perdebatan bahwa sadaqah dan zakat itu tidak boleh untuk bani hashim dan bani mutolib termasuk buddha-buddha mereka bismillahirrahmanirrahim wa hanjubair ibn mut'imin qala masyaitu ana wa utmanu bni afanin ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah a'atayta banil matalibi min khumsi khaybara wa taraktana a'atayta banil matalibi sallallahu alaihi wa sallam a'atayta banil matalibi sallam mall mau put up sukhaybandu alayha wa na'aburi na'afi in wa na'anaburi wa sallam wa nabi wa sallam wa sallam ala sadaqati min bani makhzumin faqala li abi rafi'in ishafni fa'innaka tusibu minha waqala 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 hatta adan nabiya sallahu alaihi sallama fa'saalahu fa'tahu fa'saalahu waqala 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 ala qawmi min anfusihi wa'innaha bila wa'innaha h mình wa'innaha 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 Iqra'u jama'atan 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 Iqra'u jama'atan